Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ulva, dokter muda FKUI Di sini saya akan melakukan pemeriksaan rampelit pada anak yang dicurigai dengan DHF Langkah-langkah yang digunakan pada pemeriksaan ini Sesuai dengan perdomaan diagnosis yang tetap laksana infeksi virus denggi pada anak Alat-alat yang digunakan meliputi spigmanometer, kemudian penggaris, pulpen, serta stetoskop Pasien ini sudah mengalami demam tinggi kurang lebih selama 5 hari Setelah mansa terpasang, ukurlah tekanan darah pasien Pada pasien ini, tekanan darahnya ialah 90 per 70 Kemudian tentukan layar tengah pada pemeriksaan ini Untuk rumusnya ialah systol ditambah diastol dibagi 2 Sehingga untuk hasilnya ialah 80 mm Hg Pertahankan tekanan pada posisi 80 mm Hg selama 5 menit Setelah 5 menit pemeriksaan, muncul beberapa peteki pada area bagian distal Fosakuviti Kemudian setelah itu, manset ini dilepas Setelah manset dilepas, tunggu selama sekitar 2 menit Kemudian buatlah lingkaran berdiameter kurang lebih 2,5 cm Jumlah peteki pada lingkaran tersebut hasilnya lebih dari 10 Sehingga untuk pemeriksaan uji tourniquet atau uji rampelit dinyatakan positif Terima kasih telah menonton!